Hai assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan menjawab pertanyaan kembali yaitu dari truthseeker jadi pada saat saya membuat video masalah kontrol charger ini dia bertanya saya sudah mencari-cari data sheet modul ini belum ketemu kira-kira bisa mencapai berapa ampere untuk mencas aki 12 volt dengan pv200 WP ini kesalahan bro kesalahan salah kaprah masuk saya jadi kemungkinan video ini akan saya buat saja di solar panel 200 WP MPP ini masalahnya banyak sekali yang salah kaprah menurut saya juga masalah MPPT oke kesalahan pertama dalam pertanyaan ini yaitu modul ini bukan menunjukkan berapa besar aki dapat di charger tapi modul ini maksudnya 30 ampere berapa besar arus yang dapat dikontrol atau dialiri dari input ke aki modul ini maksimum 30 ampere jadi artinya modul ini dapat mengaliri arus 30 ampere jadi bukan menentukan besarnya arus charger pahami bro kemudian kita lihat dahulu ada komentar tambahan panjang sekali jadi kesalahan kedua saya rasa membuat solar charger menggunakan panel ini panel solar cell yaitu menggunakan step-down nanti akan saya jelaskan lebih jauh kalian lihat panjang sekali komentarnya padahal solar cell panelnya yang 200 WP ini paling murah 1.100.000 yang saya cek oke bro akan saya jelaskan jadi ini berlaku untuk semua jenis saya hanya menerangkan cara kerjanya saya tidak bisa praktek karena saya tidak punya solar panelnya dan akinya juga saya tidak punya yang akan saya jelaskan yaitu saya gambar saja misalkan ini solar cell 200 WP kemudian ini air kabel resistansi kabel kemudian ini aki 12 volt ini bisa kalian paralel berapa saja bebas karena pertanyaannya di 12 volt ke yang pertama yang kalian harus perhatikan yaitu spesifikasi solar cell ini sudah saya cek spesifikasi atau data sheetnya jadi maksimum power ini power maksimum untuk solar cell 200 WP tentunya 200 Watt kemudian maksimum karena arus maksimum ini di 10,96 dan pada saat short artinya di short arus maksimum short di 11,2 32,62 ampere ini ampere kemudian yang perlu kita ketahui tegangan maksimum menurut data ini sekitar 18,24 volt dan tegangan maksimum saat Open artinya ada beban tapi beban nekcil sekali sekitar 21,8 volt oke bro kenapa saya akan membuat judul MPPT karena masih banyak salah mengerti yang pasti agar dapat mencharger full misalkan pik di 200 WP bisa sampai 200 bila kita lihat spesifikasinya maka arus charger maksimum pada saat keadaan pik sebesar 10,96 ampere tidak mungkin lebih sedangkan pada saat short saja hanya 11,62 jadi bila menggunakan modul ini cocok sekali karena ini maksimum 30 ampere ingat bro 30 ampere itu bukan menentukan besar besar arus charger tapi kemampuan dari besar arus yang dapat dialiri misalkan ini maksimumnya 11 tentunya bisa sangat bisa sekali menggunakan ini kemudian ingat bro proses charger yang paling penting adalah ada cut off nya berapapun besar arus charger yang kalian gunakan kalian harus mempunyai modul charger seperti ini artinya pada saat aki penuh misalkan ini di 13,8 V cut off nya cut off nya untuk aki 12 volt untuk aki 12 volt cut off nya di 13,8 jadi berapapun besar arusnya syarat agar dalam proses mencharger aman kita membutuhkan modul seperti ini jadi ini fungsinya hanya satu untuk membuat cut off atau selesai charger bila aki penuh pahamnya bro modul fungsi ini seperti saya jelaskan tadi kelemahannya pengertian ini pendapat saya bro jika saya salah saya mohon maaf jadi kelemahannya harusnya bila kondisi solar cell dengan spek seperti ini jadi kalian tidak usah menambahkan apa-apa lagi jadi cukup hanya modul cut off jadi tidak perlu tambah step down jadi biarkan saja yang penting ada cut off nya nanti saya berharap sama truth seeker nya ini mencoba dengan cara saya ini jadi hanya beli modul yang bisa cut off dengan kemampuan arus 30 ampere Oke kemudian agar prosesnya bisa MPPT artinya daya maksimum dapat kaki kalian minimum harus menggunakan kabel saya sudah cek yang ada di pasaran kira-kira kabel yang digunakan tipenya dua kali enam milik atau 10 AWG ini saja speknya sudah saya cek speknya kalau benar-benar bahannya tembaga atau aluminium putih R nya itu sekitar 5 Ohm per kilometer artinya resistansi kabel ini 5 Ohm bila panjangnya 1000 meter umumnya untuk charger charger di rumah panjangnya panjangnya kira-kira 10 sampai 15 meter atau 20 meter bila kita ambil 20 meter jadi resistansinya lihat cara menghitungnya 5 dibagi 1000 dikali 20 kokulator sebentar saya cari dahulu Oke didapat sekitar 0,1 Ohm ingat Bro bila kalian menggunakan kabel tipe 2x6 mili atau 10 AWG kemudian panjangnya 20 meter maka resistansinya 0,1 Ohm lalu dengan adanya resistansi ini maka tegangan maksimum solar share ini tentunya akan berkurang misalkan harus maksimum 10 ampere jadi bisa tulis saja V out V out maksimum bila 20 tegangan maksimum 18,24 dikurang 0,1 dikali anggap saja 10 ampere maksimum jadi maksimum tegangan 17,24 volt paham ya Bro perhitungannya saya menghitung ini dengan tujuan bila kalian tidak menunjukkan kabel yang bagus seperti ini kalian bisa cek tegangan pada saat diberi beban jadi tegangan ini menentukan besar arus yang mengalir harus charger yang mengalir misalkan karena ini tidak saya coba dan sudah saya coba berulang kali misalkan tegangan solar cell ini misalkan saja 12 volt akinya tetap 12 tentunya besar arus yang mengalir ini misalkan saja satu ampere kemudian misalkan tegangannya 13 volt makanya mengalir 3 ampere ini misalkan saja dan bila tegangannya misal sampai 15 volt anggap saja 5 ampere kemudian 17 volt anggap saja 8 ampere ini contoh saja misalkan artinya bila kalian menggunakan kabel yang bagus artinya tidak ada drop tegangan jadi tegangan di Voutnya maksimum jadi misalkan ini maksimumnya di 17 bisa arus maksimum saya contohkan saja nih kadang-kadang orang memasang solar panel ini kabelnya tidak diperhatikan ini saja akan saya buktikan saya menggunakan kabel ini saja saya contohkan ini panjangnya sudah kira-kira 20 meter positifnya saja saya ambil saya coba beban ini untuk menunjukkan bahwa terjadi drop tegangan oke ini cukup saya menggunakan 5 volt saja saya cek tegangan input tanpa beban kalian lihat 5 volt oke ini bebannya saya pasang lihat akan saya beri beban lihat langsung drop paham ya bro jadi kabel sangat mempengaruhi sekali ini arusnya paling sekitar bentar saya lihat sekitar 300 miliamper sudah drop tegangan saya gunakan 5 volt arus terbaca 368 ini bila kita tambah beban lagi bila arus mengalir lebih besar maka dia akan drop tambah besar saya tambah tambah drop tambah besar dari 5 volt jadi 2,9 saya kurangi saya kurangi kembali ke normal jadi yang utama dalam mencharger penggunaan kabel ini sangat mempengaruhi sekali jadi bila kalian menggunakan kabel yang bagus saja pasti ada dropnya jadi saya mengharapkan untuk dicoba sama truth seeker tidak perlu step down kalian pasang saja langsung kita hanya tambah modul ini pasangnya disini tentunya ini modulnya dan untuk pemasangannya sudah saya buat videonya tidak perlu saya tunjukkan oke kesimpulannya bila kalian menggunakan 200wp ini juga sudah saya cek 200wp macam-macam jadi ada yang 24 volt 12 volt seperti ini 12 volt karena maksimumnya di 18,24 jadi kesimpulannya bila kalian mempunyai spesifikasi seperti ini tidak perlu step down hanya perlu modul cut off seperti ini dan yang paling penting jangan lupa set cut off nya di tegangan cut off maksimum jangan lebih jadi misalkan cut off 13,8 kalian bisa set di 13,7 karena syarat utama mencharger tidak boleh melebihi tegangan cut off dan saya harapkan truth seeker untuk mencobanya oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati